Halo people with spirit opening, pada kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan selanjutnya dari sesi Q&A kemarin Jadi ini dari Kukuh Aldi ya, mengelola pendapatan hasil kerjaan diapain aja? Oke, jadi ini lebih ke dalam teknik money management Well, tentunya hal pertama yang perlu saya lakukan adalah pay yourself first atau bayar diri kalian terlebih dahulu Jadi cobalah untuk memenuhi kebutuhan kalian saat ini yang ke arah positif, seperti investasi ya Jadi investasi itu di dalamnya seperti yang telah saya lakukan adalah membeli buku, mengikuti beberapa kelas yang gratis atau juga berbayar Atau juga bisa upgrade ya ke alat kerja seperti membeli Macbook Pro 2019 Well, disini saya memiliki 2 Macbook Sebenarnya ada 5 ya, ada 5 tapi yang saya pakai untuk hari-hari itu hanya 2 Jadi disini ada Macbook 2017 Ini sekarang dipakai istri saya Tadinya saya pakai juga buat pekerjaan yang ringan-ringan Dan disana, di belakang saya Itu ada Macbook 2019 15 inch ya Jadi harganya itu sekitar 38 juta Dan spesifikasinya itu memiliki RAM sekitar 16GB ya 16GB dengan prosesor Core i7 Jadi pastikan kalau kalian belum punya keluarga ya, masih lajang Kalian bisa bayar diri kalian terlebih dahulu Karena pada dasarnya ya itu untuk kalian-kalian juga ya Lalu selanjutnya yang paling penting adalah Ini ada sebuah kutipan dari uang Save me now and I will save you later Jadi maksudnya itu adalah Simpan uang itu sekarang Karena uang itu akan menyelamatkan kalian di suatu hari nanti Kalau kalian tidak ada keperluan untuk membeli ini dan itu Pastikan tidak untuk berfoya-foya Lebih baik kalian simpan uangnya Karena jika tidak Ketika kondisinya seperti saat ini ada COVID Dimana kalian mungkin kekurangan klien Atau perusahaan tidak membayar kalian Maka kalian sendiri yang akan bingung Maka dari itu kita akan membutuhkan yang namanya adalah Emergency Fund Well disini saya biasanya sebulan itu Membiasakan diri ya Bukan biasanya Membiasakan diri untuk setidaknya membeli Emas 10 gram Jadi untuk kalian yang mungkin Gatel tangannya nih Udah labung tapi Rasanya kok pengen beli ini dan itu Pastikan kalian jadikan uang itu ke dalam bentuk emas Terus yang terakhir adalah Happy-happy Jadi saya selalu meletakkan happy-happy itu Di belakangan ya Karena ada kutipan Do not eat marshmallow Because I will give you more If you don't eat now Yang berarti adalah Tunda dulu senang-senangnya Karena nanti akan saya kasih lebih lagi Jadi untuk happy-happy saat ini yang saya lakukan adalah Membeli PS4 Pro yang ada di belakang saya Itu kemarin beli harga dollar lagi naik ya Jadi dapatnya 7,1 juta ya 7,1 juta yang harusnya itu cuma 5 juta Nah itu boleh happy-happy setelah kalian menyelesaikan tugas pertama dan tugas kedua Oke mungkin segitu aja Terima kasih dan semoga bermanfaat Dan apabila kalian memiliki pertanyaan yang lebih Silahkan komen aja Nanti saya akan coba balas Oke people with spirit of link Stay healthy Stay wealthy And keep working hard Selamat menikmati Selamat menikmati